Iya nih, maaf, ini masalah merokok sudah sering saya jelaskan, hukumnya tidak boleh, tidak boleh, haram Ya, itu sudah panjang, itu pakai, pakai mat, supaya jelas Itu matnya, mat lazim lagi, gitu Saya pakai enam haram, haram, gak boleh Gak boleh, beberapa bilang gak sehat, bisa menyebabkan impotensi, hipertensi, dan, 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 seterusnya, macem-macem Pemerintah sudah kasih gambar, foto, saya gak tau nih teman-teman merokoknya bisa bacaan gak sih? Hah? Tulisan begitu masih dibeli, foto masih ada, diantep, tidak apa-apa, ditulis rokok bisa membunuhmu, masih belum takut juga Masya Allah, kalau dianggap saya belum mati, nanti kalau sudah mati baru mau nyesel, gak bisa, haram, gak boleh Sudah aku banyak nih, dusmanga, Masya Allah, enak, minum susu, makan wafer, banyak, kenapa harus rokok? Rokok haram, gak baik, bau mulutnya gak enak, dadanya sakit, bisa macam-macam, macam-macam, gak ada manfaat uangnya, haram yang dikeluarkan Tinggalan itu Syekhwan, Syekhwan itu perbuatan Syekhwan, saya sudah gitu aja, sudah banyak contoh saya kasih Ingat kisah yang saya bilang itu hari Syekh sama seorang guru, BK, guru istri di Saudi Syekh dari mana, dia bilang rokok haram, kata Syekhnya firman Allah, Allah menghalalkan yang baik-baik, Allah haramkan yang buruk-buruk Dia bilang, tapi Syekh, tapi saya tidak anggap itu khabai, saya tidak anggap buruk, rokok Kata Syekhnya, bagaimana kalau seandainya kau pulang sebentar ke rumah, mau kau temukan istri dan anakmu lagi merokok, kamu biarin atau kamu larang? Saya larang Syekh, kenapa kamu larang? Katanya baik, kalau perlu beliin mereka satu bungkus, satu bungkus Sekalian anak bayinya kasih rokok, kalau baik, gak baik, dia sendiri tahu, gurunya untung berakal loh Dikeluarin batang rokoknya, dipatah-patahin dan buang, sekarang saya tahu berapa halam Syekh, udah halam, tidak boleh, ini bahaya Apalagi di rumah mesjid, ini luar biasa, saya pernah dipanggil salah satu pertemuan, saya kaget ini Pertemuan, maaf, kelas levelnya ulama Indonesia Saya diundang oleh teman-teman, bahkan saya bahasakan dari teman-teman dari MUI Saya ditelepon dari beberapa ormas, Ustaz Harid, tolong datang, kami ada sesuatu yang harus dipercayai nih Butuan Tung hadir, baik, harus, saya hadir Semana Allah saya hadir di satu Islamic Center besar, bagus, yang hadir ini kelihatannya secara nasional dikenal Saya kaget, lagi sementara meeting, ngobrol, tiba-tiba satu orang mulai keluarin bungkusan rokok Mulai bakal rokok Ini, para ulama ini gimana, kelas Indonesia ulama, merokok di satu Satu merokok, sana buka rokok lagi, sana buka rokok lagi, Masya Allah Ini mulai menyebar nih, asap, lagi percayaan masalah umat Wah, hebat sekali Ini luar biasa Lagi percayaan masalah umat, ngepul juga Syetannya ikut bisikin dulu Terdengar azan, sebenarnya masjid Saya dibisikin sama yang undang saya Kita mau selesaikan dulu, nanti kita seolah berjamaah Ha? Asyid Azan, tunda gara-gara meeting La ilaha illallah, saya gak pernah datang sehubur hidup lagi Saya gak mau datang, saya tinggalin juga majlisnya Ini apa ya, gitu-gitu Bagaimana mau nyelesaikan, bagaimana Allah mau berkaya, gitu kan Gak mungkin, udah merokok, ngepul di ruangan ini Ini luar biasa ruangan, baunya, baunya bagus, berasih Tapi ya sudah lah Semoga Allah kasih hidayah ya Saya tidak mengantarkan diri saya lebih baik Tapi semua Allah kasih hidayah Gimana caranya kalau seperti ini